follow up airport percentage Apple SQL interview question jadi tim retention dari Apple perlu bantuan untuk ya meninjau pola pembelian ya dari konsumen tulis sebuah query yang menentukan persentase consumer atau buyer yang membeli airpod langsung sesaat setelah membeli iphone terus nilainya dibulatkan sampai bulat banget gak ada desimal terus klarifikasinya adalah user were interested in buying iphone dan iphone obati dia tuh hanya tertarik pada konsumen yang membeli iphone kemudian membeli iphone airpod tanpa ada intermediate purchase gak ada pembelian lain di tengah-tengah kayak gitu jadi dia beli iphone langsung beli iphone kayak gitu pembelian selanjutnya itu terus kedua adalah untuk user yang dia membeli iphone dan juga airpod secara bersamaan nah itu dihitung nah itu dihitung oke kayak gitu oke jadi kita punya tabel transaksi transaksi id consumer id product name dan juga jam transaksi kayak gitu oke sebetulnya idenya itu cukup sederhana ya kan karena kita pengen tau orang itu membeli iphone langsung membeli airpod ya entah itu pembelian selanjutnya atau pembeliannya bareng antara iphone dengan airpod idnya itu sederhana ya kita cuma tinggal ngambil aja seolah-olah nambah satu kolom namanya itu nomor transaksi ya jadi misalkan untuk consumer satu nah iphone nya itu dia transaksinya keberapa airpod transaksi keberapa ipad keberapa dan seterusnya kayak gitu nah ini kita bakal menggunakan dense rank nya oke kita coba karena kita pengen tau urutan transaksi untuk setiap konsumen untuk setiap produk berarti partisinya adalah consumer id transaksi transaksi timestamp alright nama kolomnya misalkan nom trx untuk menunjukkan nomor transaksi keberapa oke kita lihat dulu ya sip tuh kos 101 dia beli airpod dan beli airpod secara bersamaan kita lihat kita lihat nomor transaksi nomor transaksinya itu satu berarti itu barang belinya terus yang kedua customer 2 dia tuh beli iphone lalu beli airpod kayak gitu terus untuk yang customer 301 dia beli iphone tapi dia beli iphone dulu sebelum beli airpod gitu berarti kita bisa lihat kan yang sesuai dengan kriteria ini kan 101 jalan juga 201 nah ini yang tidak mengunik kriteria adalah 301 berarti kalau kita hitung totalnya follow up percentage adalah 2 2 konsumen dibagi 3 dibagi keseluruhan sekarang cara ngitungnya gimana sekarang jadi permasalahan adalah kita ngefilter tabel ini ngefilter konsumen ini caranya gimana caranya oke yang aku bayangkan adalah kita coba self-join si tabel ini menggunakan consumer ID nah kita ambil misalkan tabel 1 itu adalah iphone produk name iphone tabel 2 kita ambil kolom produk name yang dia itu iphone nya aja jadi nanti kita bandingkan urutan iphone dan urutan iphone nya berapa untuk lebih jelas perhatikan ya nama tabel nya mungkin apa ya coba big table aja deh ini kita self-join selamat menikmati seperti yang aku bilang sebelumnya kan jadi kita ambil dua kolom kita inner join terus kita bandingkan dua kolom kolom pertama dia itu produk name iphone dan juga urutannya terus kolom selanjutnya dari tabel selanjutnya adalah ambil kolom produk name untuk iphone dan juga nomor transaksi untuk iphone upload oke kita coba lihat dulu ya hasilnya kayak gimana yep tuh itu kan customer ID dia beli airpod dengan nomor transaksi satu beli iphone dengan nomor transaksi satu karena kita yang ini yang ini aja ini aku pengen iphone yang ini aku pengen airpod yaudah kita filter aja coba lagi wes menarik ya menarik lihat nih 101 dia beli iphone dia beli airpod terus 201 beli iphone dulu terus beli airpod selanjutnya nah yang ini yang 301 dia beli iphone terus dia beli iphone nya adalah transaksi ketiga berarti ada intermedia transaksi diantara ini yaudah kita filter caranya gimana kita filter berarti kayak gini katika ini airpod diantara ini apesar ini yang diantara ini ini yang diantara ini yang diantara ini ini yang diantara ini buah Berarti kita sudah filter ya. Kondisi. Dimana. Konsumen yang dia itu memenuhi kondisi ini. Kayak gitu. Karena kita perlu banyak konsumen aja. Yaudah. Kita ini block. Hapus aja ini. Sip. Cuma ada dua. Terus tinggal dibagi dengan banyaknya konsumen. Yaudah. Berarti kita salah-salah ini kita bikin sebagai subguary aja ya. Ini block. Nah. Kita kan udah dapat nih. Ini itu adalah dua nilainya kan. Select. Dibagi. Count. Distinct. Customer ID. Dari tabel. Transactions. Terus. Jangan lupa dikali 100. Karena kita pengen dipersentasekan. Lalu dibulatkan. Kita. Bulatkan. Sip. Coba ya. Run. 67%. Namanya apa ya? Kisah nama deh. Follow up percentage. Run. Coba kita submit. Yes. Sudah betul. Kurang lengkap ada di kolom komentar. Terima kasih. kisah nama. Kisah nama.